Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pembisa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di ruang auditorium Perpustakaan Jakabaring Windran Fata Palembang Pada Senin 12 Februari 2024 Tengah berlangsungnya kegiatan sosialisasi pemilu Pada mahasiswa Windran Fata Palembang Berikut perliputannya Workshop pemilih pemilihan umum bagi mahasiswa Windran Fata Palembang Dengan tema mahasiswa sebagai pemilih pengurang Merupakan bagian masyarakat yang bertanggung jawab dalam memilih pemimpin Diselenggarakan di ruang auditorium perpustakaan Jakabaring Windran Fata Palembang Pada Senin 12 Februari 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Windran Fata Palembang Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Ketua DPDK MPI Provinsi Sumatera Selatan Sivitas Akademika Beserta para mahasiswa Windran Fata Palembang Ada pun tujuan diadakan kegiatan workshop untuk menyadarkan pola pikir mahasiswa Bahwasannya hak suara yang mereka miliki sangat berharga untuk kemajuan 5 tahun ke depan Mekanisme pelaksanaan kegiatan workshop pemilu dibuka dengan sambutan Rektor Windran Fata Dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab antara mahasiswa dan narasumber Di dalam penyampaian narasumber menjelaskan Di tahun 2024 pemegang suara terbanyak sebesar 55% didominasi oleh Gen Z dan Gen X Pemilihan panitia KPPS sudah menggunakan sistem siakbal Sehingga memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi di pemilu tahun ini Prof. Dr. Nyayu Hodija S.A.G.M.S.I. selaku Rektor Windran Fata mengatakan Bahwa mahasiswa harus menggunakan hak suara mereka dengan bijak Dalam pemilihan umum dan tidak terprovokasi dengan hal-hal yang memicu keributan Haji Nurul Mubarak S.E.M.S.I. menekankan Bahwa pada tahun 2024 KPU telah mengantisipasi pelanggaran dengan mengupdate teknologi baru Contohnya seperti sistem cek DPT dan sirekap yang bisa diakses secara online Maisy Fabiola salah satu mahasiswa memberikan tanggapan Dengan adanya sosialisasi pemilu dapat memberikan hal-hal yang harus dilakukan di pemilu nanti Seperti cara membedakan lima kertas suara coblos dan mengetahui kinerja dari panitia pemilu Ini adalah salah satu cara kita melakukan sosialisasi, melakukan workshop, memberikan kesadaran Bahwa suara mereka itu penting dalam menentukan nasib bangsa ini ke depan, lima tahun ke depan Jadi dulu ketika kita belum punya hak pilih mungkin kita ingin sekali sih Kapan kita punya kesempatan, nah sekarang kalian sudah punya kesempatan Silahkan kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya Tadi saya katakan percayalah bahwa kita punya peran semuanya Apalagi tadi kalau kita lihat dari data statistik 56% pemilih kita itu adalah pada generasi milenial dan generasi Z Artinya kalau kita ingin aspirasi kita didengar, kitalah yang menentukan seperti apa Karena itu saya minta semuanya hadir ke TPS Menghadapi polarisasi pemilih yang jelas solusi dari kami adalah teman-teman harus memahami Calon harus memiliki kepedulian untuk mencari informasi-informasi kebenaran Sehingga informasi yang diterima oleh pemilih itu tidak hot Jadi sehingga polarisasi atau fanatisme yang seharusnya Fatanisme boleh tapi jangan radikal ya Fanatisme radikal yang membuat buta yang terlalu ekstrem itu juga tidak baik Sehingga itu perlu pemahaman bagaimana menilai calon mana yang baik menurut pemilih Berikutnya juga pemilih yang lain yang menghargai keputusan pemilih yang lain Milih si A, pemilih si B Karena semuanya aku kira calon-calon yang hadir ini adalah calon terbaik putra-putra bangsa kita Tentunya saya bermanfaat banget sebagai saya Gen Z Apalagi kan Gen Z ini baru pertama kali ini kan makan pecobosan Jadi banyak banget hal yang harus diperhatikan yang harus dipertimbangkan Kalau misalnya dalam hal pemilu ini Jadinya dengan adanya sosialisasi pemilu ini tuh kita belajar banyak banget Hal-hal apa aja sih yang harus kita lakukan di pemilu nanti Kita juga belajar cara coblos terus apa aja yang ada di pemilu nanti Terus tuh hal-hal tentang panitia-panitia gitu Kita juga belajar banyak banget Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Ada pertujuan dari pelaksananya kegiatan ini adalah Agar mahasiswa dapat menggunakan hak suaranya dengan tepat Dan menghindari dari polaritas politik Saya Syahiba Syafira, reporter Rafa TV Dengan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!